1 Kita sudah sampai di depan air terjunnya 2 Silahkan dilengarkan 3 Amazing! Lego Yo 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 guys welcome back with me Setelah kemarin kita dari air terjun Banyuwala Sekarang ini kita akan lanjut menelusuri air terjun yang terdapat Di pulau Bali ini ya dengan beribu-ribu air terjun yang terdapat di pulau Bali ini Dan sekarang ini kita akan lanjut menuju ke air terjun yang berikutnya Dan seperti apakah keindahan dari air terjun yang sekarang ini kita tuju Let's go Sekarang kita cari tahu saja Sekarang ini kita sudah sampai di depan air terjunnya Dan kalian setelah kalian masuk agak ke dalam dari tempat Tepatnya di tempat tiketnya Kalian bisa memparkirkan motor kalian Dan disini juga sudah disediakan parkir khusus mobil dan juga khusus motor Dan sekarang ini kita akan langsung saja menuju ke tempat tiketnya Nah jadi setelah kalian sampai di tempat tiket ya Disini kalian sudah disediakan tempat proses ya Untuk kalian mencuci tangan Dan kita juga harus mengakai masker Untuk lati protokol kesehatan Untuk harga tiket lokal itu berapa? Untuk harga tiket lokalnya itu Rp20.000 Dan untuk tiket lokal asingnya itu Rp30.000 Kalau untuk yang seperti turis itu berapa? Rp30.000 Sama juga beda Beda Untuk yang lokal berarti Rp20.000 Untuk yang ditulis berarti Rp30.000 ya Nah jadi untuk pebik wisatanya itu ada air terjunya Atau ada yang lain lagi Untuk disini maksudnya wisatanya itu ada air terjunya Untuk dibawah ini tidak ada ruang gantinya Untuk yang ditulis berarti Rp30.000 Sudah lengkap ya Terima kasih Blit ya Saya langsung Nah jadi untuk tiket lokal itu hanya Rp20.000 ya Dan untuk tiket turis itu Rp30.000 cukup murah ya Kalian sudah bisa menikmati suasana air terjunya yang cukup bagus Terus jadi sekali lagi Untuk nama air terjunya itu apa namanya? Untuk nama air terjunya ini Banyuwana Amerta Waterfall Banyuwana Amerta Waterfall Nah guys jadi nama air terjunya itu adalah Banyuwana Amerta Waterfall ya Nah jadi sekarang ini kita akan langsung ke tempat air terjunya Nah jadi ternyata di Banyuwana Waterfall ini juga terdapat gojeknya ya? Misati Astu Pak Misati Astu Kalau boleh tanya harga gojeknya Riki itu berapa? Kalau satu kali itu bisa Rp30.000 per orang Iya per orang Kalau misalnya bulat balik itu berapa Pak? Gantung orangnya yang mau mintanya gitu bisa kurang Biasanya kan Rp60.000 bisa Rp50.000 gitu Berarti di sini untuk gojeknya itu berapa orang kira-kira Pak untuk yang di sini? Kadang-kadang bisa lima orang, tujuh orang begitu Berarti ini gojeknya masih mengantar orang ya? Iya masih mengantar, masih di bawah sekarang Untuk perjalanan menuju air terjunya itu lumayan jauh apa gimana itu Pak? Jauh dikit tapi jadang sudah bagus Jadang sudah bagus ya? Sudah semua semenisasi bisa Sepeda bisa Tapi karena situasi begini tidak dibolehkan sepeda masuk Terima kasih ya Pak Atas terima kasih Atas informasinya Nah guys Jadi di sini juga terdapat gojeknya Gojeknya ya di Banyuwana Waterfall ini Dan harga sekali gojek itu bisa Rp30.000 Untuk pulak baliknya kalian bisa menawarnya langsung pada bapak yang udah disana Nah jadi karena kita ingin olahraga juga Kita akan jalan saja Perisi um Ya perisi Boleh tanya sebentar um? Ya ya Untuk nama umnya siapa um? Ya Tudde Tudde Untuk umnya? Bapa waktu ya? Untuk umnya lagi Tudde Budi Untuk umnya? Numan Numan Boleh saya tanya tentang pendapat um semua tentang ether jennya itu gimana? Bagus? Bagus? Sudah 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 Tas Hoy Pawau Kutuan yang masih sangat melekat di air terjun Banyuwana waterfall jadi di Banyuwana waterfall Amrta waterfall ini hawa hutannya itu masih sangat-sangat kental dengan suara kicauan burung dan suara rintikan air terjun mungkin sebentar lagi kita akan sampai di air terjunnya jadi sekarang ini kita akan lanjut menuju ke air terjunnya wow that's amazing nah jadi sekarang ini kita sudah hampir sampai dengan air terjunnya dan kita akan melihat keindahan dari air terjunnya dari atas bagaimana keindahannya dengan berwarna merah yang bukan berwarna hitam seperti Banyuwana waterfall amazing nah jadi sekarang ini kita tidak sabaran lagi ya dengan bernanti air terjun ini sekarang ini kita akan let's go saja lanjut ke air terjunnya nah jadi sekarang ini sebentar lagi kita akan sampai di air terjunnya ya nah jadi dari sini kita sudah disediakan toilet yang hanya ada satu ya disini kalian bisa mengganti pakaian kalian dulu karena sampai nanti kalian di bawah itu tidak ada toiletnya lagi jadi kalian bisa mengganti pakaian kalian disini ya nah jadi kalian ikutin terus guys supaya kalian tahu tempat-tempat wisata tersembunyi yang ada di Bali ini ya nah seperti apa keindahannya karena channel Tegur Bali pasti selalu menyajikan tempat-tempat kita yang menarik let's go kita langsung saja kita ke air terjunnya nah guys jadi sekarang ini kita sudah selesai muka di pakaian kita ya kita mengganti ke dalam kita dan lepas baju kita dan sekarang ini air terjunnya sudah berada di depan mata kita let's go oh alam bali alam bali yang masuk ke waw jadi kita alam bali yang awat masuk ke masuk ke jadi kalian disini bisa lihat beberapa aja airnya air terjen Banyu Mano biarkan airnya dan suara dari air terjunya itu sangat menengahkan tadi kita ya update alam wisata tersembunyi bahkan saya baru tersembunyi setelah dari Banyu Mau ternyata sebuah terisma keresen gania yang sama-sama indahnya bahkan lebih indah dari Banyu Banyu keteketnya namanya sudah bagus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!